Wow, wow, wow Ini gokil sih, ini kayak ya Saya ingat gue baru pertama kali ini ya Seri chip, seri B Hey, what's it up? Welcome back to another video Go Lerets here Ini adalah motherboard dari ASRock yaitu B560M ITX AC ASRock B560M ITX AC Jadi motherboard ini adalah Untuk platform LGA1200 Untuk Intel generasi 10 dan 11 Selain itu Di generasi ini dia sudah support PCIe G4 Dan juga bisa support Memory sampai 4600MHz Yuk kita simak Kayak gimana produknya Pendang juga nih Wey Iya, oh yey baby Asrock B560M ITX Slash AC B560M ITX Slash AC Original product by EMD Polychrome Sync HDMI Support untuk 11 Gen Jadi core Generasi ke-11 Dari Intel Chipsetnya B560 Kalau kalian yang kemarin Ngikutin video gue Tentang CPU I3 Itu ada I3 10105F Nah Ini adalah Motherboard yang support Buat CPU tersebut Oke Kita lihat di belakangnya Ada speknya ya Ini LGA1200 Kayak kemarin dibilang Dan support buat Generasi 10 dan 11 Chipsetnya B560 Dan dia ada 2 slot RAM Expansion slotnya 1 Yang buat VGA tentunya 4x16 ini Terus dia support juga buat Intel HD Graphic ya Kalau ada CPU yang punya integrated graphic Nah di belakangnya itu ada 1 HDMI Display Port Dan storage nya bisa kali 4 SATA Hyper M.2 SSD ya USB ada banyak Audio yang 7.1 channel HD Terus ada LAN WLAN Biasa Dan ini Form factor nya Mini ITX Jadi buat Small form factor build Oke Hmm Yang lainnya sama ya Langsung aja kita buka Oke Garansi Produk asli 3 tahun Spare part dan service Oke EMD E-media devices Jadi ini produk resmi ya Yang terdaftar distributor resmi Indonesia Dan ini Kayaknya ada baut kecil Ini pasti baut buat SSD M.2 nya ya Bisa M.2 SATA Bisa M.2 NVMe Kemudian ada manualnya Alright Masih ada CD buat driver ya Kalau komputer kalian yang masih punya DVD drive ROM CD drive Ya lumayan lah Gak perlu Atau gak ada internet Jadi bisa langsung install dari situ Manual nya terlalu tebel Kita bisa lihat nanti Oke Dan tentunya Backplate Warna silver Gak ada warna apa-apa Simple Dan ini Menu utamanya nih Hmm Nah lumunya ini Antena dual band ya Buat wifi sama bluetooth Dian ada kabel SATA Harusnya sih Belum kepake ya Karena Belum ada harddisk Atau SSD SATA Jadi kita simpen dulu Langsung boys Geng Ini nih Produk utamanya The motherboard itself Oke Wow Sip Kita lihat Ini itu B50M Ashrock B50M ITX Jadi Buat font factor Mini ITX Jadi PC yang lebih kecil Dan Imut-imut sih Bentuknya tuh persegi ya Kotak Ini buat tempat Naruh CPU nya Mungkin disini Hitsync dari chipsetnya B560M tadi Ini HyperM22 itu Buat naruh SSD Yang SATA M22 Atau NVMe tadi Dia support juga Dan disini ada Empat port SATA Ini buat Free-fral ke SSD Atau Harddisk Drive yang Pake kabel SATA tadi Jadi bisa 3.5 inch Atau 2.5 inch Disini colokkan 24 pin nya Dari Port supply Hitsync utama Gede juga nih Gak tau isinya apa Ini Port-port belakangnya I.O Ya input outputnya Ada PS2 ya Ada PS2 ya Buat Yang masih punya keyboard Atau mouse yang Jadul Fun fact Kalo PS2 ini Dia Nge-bypass OS nya Jadi Walaupun Belum boot ke Windows Dia sebenernya udah nyolok Nih kesini Kalo kita colok Gak kayak USB Dia harus ada Udah masuk ke OS nya dulu USB 3.0 Yang Gen 2 Mungkin ya ini Gak tau sih Ada 2 Yang Oh ada USB 2 2 Terus ini LAN Dari Intel Tadi ini tempat Antenanya Ada 2 Dan ini Ini audio Jack 3.5 Ini buat mic Ada buat headset Ada buat headphone Gitu lah Terus kalian yang pake Seri non F Gitu ya Yang masih Ada Intel HD Graphic Bisa colok sini HDMI sama Display port Kira-kira sih Kayak gitu Ini colokan 8 pin Buat CPU Dari power supply Dan belakangnya Kayak gini Cakep ya Ini PCB nya Hitam gitu Dan Sleek Simple Not bad Not bad at all Oke Harusnya sih Itu semua ya By the way ini Support Generasi 10 dan 11 Jadi dari I3 10.110F Gitu Habis itu Yang gue tunjukin kemarin Ada nih Kira-kira Di ujung 10.105F Sampai ke I9 yang terbaru Dia bisa Bisa dipasang disini Dan ini Untuk pertama kalinya ya Buat seri chipset Seri B Itu dia bisa Overclock RAM Jadi biasanya Kalau Produk Intel Yang di bawah Selain seri Z Jadi ada Z 490 Ada Z mungkin Nanti 590 ya Gue gak tau Udah ada atau belum Itu harusnya mereka Bisa overclock CPU nya Jadi naikin Multiplier nya Clock speed nya Ditinggiin Dan RAM nya Bisa dirubah Sesuai Dari pabrik Memory nya gitu Misalnya Corsair Yang 3200 Dia bisa dinaikin Jadi 3600MHz Atau bisa lebih Dan ini sih Gue liat Bisa sampe 4000MHz Gue liat di website nya Jadi ini Pertama kalinya nih Seri chipset Buat Intel Intel B560 Dia support Sampe 4600MHz Overclock Buat RAM Ini gokil sih Ini kayak Saya inget gue baru pertama kalinya ya Seri chipset B Yang bisa melakukan ini Jadi Menarik banget cuy Gue jadi gak sabar Pengen ngebuild Pake Motherboard ini So Kita liat aja nih Build nya bakal Sekeren apa Oh iya Satu lagi Ada fitur baru Yang namanya CAM Itu mirip kayak Smart Access Memory nya AMD Merk sebelah Ini khusus Intel Dan Sebenernya Punyanya Astrox Ini karena motherboard Astrox Dia ada Clever Access Memory Ya kira-kira Pengen ngopi kerjaan PR gitu Cuma Cuy Lo udah ngerjain PR belum? Belum Yaudah Bagi PR dulu Oke nih Ganti dikit ya Akhirnya sama Astrox Dia minjem punya AMD Diganti dikit Jadi CAM Di AMD itu Smart Access Memory Disini Clever Access Memory SAM vs CAM Kira-kira gitu sih Ya intinya sih CPU Jadi punya kemampuan Buat access full Memory Sama bandwidth Performance dari Graphic Card nya Kalau sekarang sih Di Graphic Card nya Radeon Atau RX 6000 Series ya 6700 XT 6800 6800 XT 6900 XT Itu udah bisa Maka itu Nah buat Intel Dan Nvidia Nvidia tuh bisa Maka yang namanya Resizable Bar Nah gak tau nih disini Ini harus kita Koreksi lagi nanti Siapa tau nanti kita dapet Graphic Card Nvidia Yang terbaru gitu Series RTX 3000 Series Siapa yang tau ya gak Oke Kira-kira kayak gitu Dari gue Sampai jumpa di Video berikutnya Ciao Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya